Kondisi sejumlah ruas jalan di kota Gorontalo yang tergenang air saat musim penghujan diakibatkan oleh terjadinya luapan air dari dry nase lantaran adanya penyembatan akibat banyaknya tempukan sampah dalam saluran tersebut. Sehingga juga terjadi hujan, air tidak bisa mengalir normal hingga menggenangi ruas jalan dan rumah penduduk. Olehnya dinas pekerjaan umum menghimbau kepada warga agar dapat membersihkan saluran di depan rumah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga menghimbau kepada masyarakat, artinya marilah kita turut membersihkan artinya saluran-saluran yang ada di depan rumah masing-masing. Satu minggu sekali kita coba untuk bersihkan, kemudian yang berikut cobalah mungkin kita melarang ada yang membuang sampah di selokan, ya tolong kita larang. Apalagi kalau kita sendiri juga tidak membuang sampah di selokan, itu sudah paling bagus. Selain itu Muhtar menambahkan salah satu faktor lainnya hingga terjadinya genangan air disebabkan adanya pembangunan di kota Gorontalo sehingga mempersempit ruang saluran. Olehnya pihaknya telah menyiapkan master plan drainasi perkotaan serta anggaran untuk perbaikannya.